Halo, bertemu lagi di Selasa Kliwon bersama NF LITRASI yang pada kesempatan kali ini kita ngomongin rasa malas ya malas banget melawan rasa malas langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas jadi kita sebenarnya harus paham dulu ya apa itu rasa malas rasa malas adalah keadaan dimana seseorang gak melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan padahal harusnya cari duit harusnya berkarya malah malas ya seseorang gak melakukan aktivitas kalau ada ya susah juga tuh faktor-faktor yang menyebabkan rasa malas termasuk kelelahan kurang motivasi kebiasaan buruk dan bahkan gangguan kesehatan mental seperti depresi anxiety, kecemasan overthinking ya gitu sih kemudian tanda-tanda rasa malas tuh apa aja ya kan kalau enggak kok aku enggak males kok gitu tanda-tanda rasa malas tuh ya menunda-nunda tugas kurangnya energi atau antusiasme antusiasme aktivitas sehari-hari mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu nothing doing sebenarnya kita bisa loh identifikasi rasa malas ini ya mungkin analisa diri gitu ya sebenarnya ini kayak momentum aja gitu ya evaluasi aja kapan anda merasa dan mengapa malas apakah ada pola tertentu misalnya baru bangun tidur malas beres-beres tempat tidur anda sendiri itu dievaluasi aja jadi ada polanya sih apakah rasa malas terjadi pada waktu tertentu nah seperti bangun tidur males kan scrolling dulu kan harusnya bangun tidur kan dianjurkan oleh dokter manapun langsung bergerak langsung aktivitas meditasi dan lain sebagainya atau ada juga istilah kalau bangun tidur harus ketemu nasi gitu istilahnya tuh atau waktu kita paling malas tuh setelah makan siang ya mungkin karena makan siangnya penuh dengan karbo jadinya ngantuk gitu kemudian mengenali hambatan ya apakah ada hambatan fisik yang membuat anda menjadi malas kayak kurang tidur atau masalah kesehatan tertentu yang itu mungkin anda berarti gak lagi fit banget gitu ya itu kalau kesehatan mudah dianalisa kan tetapi kalau hambatan psikologis seperti rasa takut gagal atau perasaan kualahan dengan tugas yang besar itu gimana dong eh kan kalau hambatan psikologis rasa takut yang berlebihan gitu anxiety dan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan di dalam kepala gitu ya oke kalau strategi rasa malas sendiri strategi mengatasi rasa malas gitu ya yang jelas ya buat tujuan yang jelas dan spesifik gitu memiliki tujuan yang jelas membantu memberikan arah dan motivasi yang paling umum adalah menggunakan metode smart spesifik measurable achievable relevant time bagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil jadi kalau tugasnya besar dipecah aja di breakdown time timelinenya di breakdown mecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah bila dikelola karena dikiti-kiti gitu ya atau fokus pada satu langkah kecil pada satu waktu untuk menghindari rasa kewalahan jadi fokusnya misalnya satu jam ke depan gue mau garap ini nih gitu kan fokus aja udah time blocking fokus manajemen waktu yang efektif juga bisa ya jadi gunakan teknik yang pada umumnya pomodoro kerja 25 menit istirahat 5 menit buat jadwal harian to do list dan tetap berbegang waktu untuk case-case tertentu yang skala prioritas tentunya ya jadi jangan semuanya dianggap ini ya gak oke juga nanti ciptakan lingkungan yang mendukung ini coba ditata lagi di ruang kerja anda untuk meningkatkan fokus dan produktivitas itu dibersihkan ditata ulang lagi seperti apa jadi jangan sampai karena jadinya born out malah sangking wah ini gelas gak dikembalikan ke tempat semuanya habis makan juga gak diberesin tisu pabalatak istilahnya kalau bahasa Sundanya ya susah juga ya hindari gangguan seperti ponsel atau televisi selama waktu kerja jadi distraction itu udah ini aja lah dipinggirkan dulu time blocking cari sumber motivasi ya dengarkan musik yang membangkitkan semangat atau podcast inspiratif kalau saya sendiri sih kalau lagi bekerja dan butuh time blocking itu dengerin musik yang kita gak ngerti-artinya misalnya musik musik relaksasi spanyol musik relaksasi zimbabwe itu malah aduh ya malah jadi kita gak ikut nyanyi juga tapi kalau dengernya peterpen dewa ya gak masalah sih cuma jadi ikut nyanyi jadinya wah pikiran kemana-mana gitu ya kemudian kebiasaan sehari-hari untuk mengatasi rasa malas itu sebenarnya ada loh ini kita bocorin nih rutin berolahraga olahraga membantu meningkatkan energi dan mengurangi stres pasti ya yang dapat membantu mengatasi rasa malas itu sendiri dan kemudian pola makan yang sehat asupan nutrisi yang baik dapat meningkatkan energi dan konsentrasi kalau asupannya baik ya pastilah kayak keseimbangan antara buah ya memang hari ini buah tuh mahal-mahal ya gak tau kenapa jadi gak kebeli aja gitu beli jadi gak kebeli tuh buah-buah untuk makanan yang sehat malah mahal gitu lebih mahal dari junk food gitu jadi ya goreng-gorengan dan lain sebagainya itu ya sedikit dikurangin air putih dibanyakin gak usah minum soda dan lain sebagainya yang kira-kira gak ada manfaatnya fayadanya buat tubuh kemudian istirahat yang cukup tidur cukup itu penting banget menjaga keseimbangan energi dan mood jadi kalau malam kurang tidur terus diganti tidur siang itu gak gak berdampak apa-apa malah tekor kalau istirahat aki itu tekor gitu ya merefleksi harian luangkan waktu untuk merefleksikan pencapaian harian dan merencanakan hari berikutnya jadi ada plan ada evaluasi gitu ya jadi kalau sore itu kira-kira evaluasi hari ini gue udah maksimal belumnya udah lebih baik belum ya dari hari kemarin ah ternyata tidak lebih baik gimana dong oke mungkin itu aja mudah-mudahan bermanfaat and then sampai ketemu di Selasa Kliwon selanjutnya dadah 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 nya dadah Terima kasih.